Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Dr. Bildhani Ya selamat malam Perkenalkan Mas Fikimotoharoh Dari Mahasantri Ma'ahat Ali Hashim Ash'ari Jombang Ya ya oke Baiklah Bapak podcast kali ini Yakni podcast masa kini Tentang hari santri Memperingati hari santri nasional 2022 Sebelumnya Bapak bagaimana kabarnya Alhamdulillah baik Mbak Afiki Alhamdulillah Baiklah teman-teman Pada malam hari ini Kita akan Bersama-sama Mendengarkan ilmu dari beliau Pemaparan dari beliau Yang mana pastinya Sangatlah luar biasa Karena pemateri kita Begitu luar biasa Yakni Dr. Wildani Hefni MA Baiklah Sebelumnya Maaf Dr. Wildani Enaknya mau dipanggil apa Untuk satu jam ke depan Oh terserah Bisa nama saya Bisa Wildan Bisa Mas Wildan Siapa aja bisa Santai saja Ini kan podcast kan Artinya saya hanya Mau memberikan jawaban-jawaban Atas pertanyaan Mbak Vicky Pada malam hari ini Kita akan membahas Mengenai Tentang Peran pondok pesantren Dalam memajukan pendidikan Indonesia Sebelumnya Setelah kita lihat Mengenai pondok pesantren Pondok pesantren Merupakan Merupakan Pendidikan non-formal Yang mana Dua kata Pondok dan pesantren Itu tidak bisa dipisahkan Karena ketika kita Membahas pesantren Pasti membahas tentang Pondok di dalamnya Tapi Suki materi kita Yang sangat luar biasa Izin saya Membacakan CV dari Kakak Wildan Pondok pesantren Beliau sendiri Dr. Wildani Hefni MA Alamat Perum Istana Tegal Besar Kaliwates Jember Pendidikan formal beliau Mulai dari MI Hingga MA Di Sumenep S1 Di IAIN Wali Songo Semarang S2 Hingga S3 Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Kemudian beliau ini Menempuh pendidikan Yang sangat luar biasa Terlebih bisa menikmati Pendidikan Di kampus nomor 1 Di Australia Yakni Australian National University Yang berada di Ibu Kota Australia Pendidikan non formal beliau Penpesan Mukaya Guluk-Guluk Sumenep Darul Wah Wat Da'wah Bangil Pasuruan Dan Pondok pesantren Darun Najah Jerakah Semarang Beliau termasuk alumni PBSB Betul kakak? Ya betul Kemudian Beliau merupakan Bisa dijuluki Sebagai Mahasiswa Yang mendapat Gelar Doktor Dalam Usia Muda Beliau sangat banyak Mendapat penghargaan Di antaranya Menerima penghargaan Menteri Agama Republik Indonesia Kategori Penulis Produktif Pada Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2012 Selanjutnya Beliau ini Menerima penghargaan Sebagai dosen Teladan Produktif Fakultas Syariah UINHAS Jember 2021 Dan tentunya Masih banyak Penghargaan-penghargaan Yang beliau peroleh Biklah Kak Wildani Langsung saja Pada malam hari ini Kita akan membahas Mengenai Pondok pesantren Atau peran Pondok pesantren Untuk memajukan Pendidikan di Indonesia Pondok pesantren Sendiri Merupakan pendidikan Non-formal Yang mana Dua kata ini Tidak bisa dipisahkan Karena ketika Kita membahas Pesantren Berarti kita juga Membahas tentang Pondok Yang mana Pondok pesantren Ini Memiliki Rukun Atau bisa Dikategorikan Sebagai Pondok pesantren Di antaranya Memiliki Asrama Ataupun tempat tinggal Atau bisa disebut Dengan pondok Kemudian Memiliki Kiai Santri Kemudian Mengkaji Kitab-kitab kuning Itu di antaranya Baiklah Setelah kita Banyak Mempelajari Sejarah Pendidikan Dan di Indonesia Itu Mulai dari awal Sudah Berdasarkan Pesantren Yang mana Pahlawan-pahlawan Kita Terdahulu Itu Mayoritas Dari kalangan Santri Untuk itu Kak Wildan Pada malam hari ini Kan kita Membahas Tentang Bertepatan Dengan Hari Santri 22 Oktober 2022 Sebenarnya Apa sih Peran Pondok Pesantren Sendiri Dalam Memajukan Pendidikan Indonesia Baiklah Bapak Maaf Kakak Pondok Pesantren Mengapa Pondok Pesantren Itu Harus Melakukan Transformasi Di bidang Pendidikan Yang mana Kita Lihat Pondok Pesantren Di Indonesia Sekarang Sudah Banyak Sehingga Tidak Terhitung Lagi Jadi Mengapa Pondok Pesantren Itu Harus Melakukan Transformasi Di bidang Pendidikan Mohon Kak Wildan Untuk Bisa Menjawab Baik Terima kasih Mbak Fiki Motoharoh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalam Waala Rasulillah Yang Saya hormati Seluruh Sahabat-sahabat Community of Santry Scholars Ministry of Religious Affairs Yang tergabung Dalam Ikatan Mahasiswa CSS Mura Pertanyaan Mbak Tadi Menjadi Penting Bagi kita Bersama Mengapa Kemudian Pesantren Harus Melakukan Transformasi Karena Memang Dalam Sejarahnya Pesantren Kita Kenal Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Tapi Kemudian Kita Lihat Bahwa Saat Ini Ada Banyak Kemajuan Ada Proses Globalisasi Dan Modernisasi Yang Sudah Berada Di depan Kita Masing-masing Dan Kita Merasakan Betapa Meningkatnya Perkembangan-perkembangan Katakanlah Dunia Digital Orang Saat Ini Bisa Bertemu Secara Face-to-face Pada Tempat Yang Berbeda Artinya Bukan Dalam Majelis Yang Berbeda Seperti Pemanfaatan Dunia Teknologi Pada Malam Hari Ini Lalu Kemudian Banyak Kecanggihan Kecanggihan Yang Lain Maka Termasuk Di Dalamnya Dalam Pengurusan Dunia Pendidikan Dalam Proses Belajar Mengajar Juga Menisayakan Untuk Adanya Proses Transformasi Pendidikan Termasuk Juga Dunia Pesantren Nah Mengapa Karena Itu Menjadi Tuntutan Yang Harus Menyesuaikan Dengan Realitas Yang Kita Hadapi Bersama Artinya Proses Penyesuaian Terhadap Itu Menjadi Sebuah Kenisayaan Nah Sementara Anak-anak Muda Sekarang Itu Punya Kecenderungan Yang Juga Berbeda Dengan Mungkin 100 Atau 50 Tahun Yang Lalu Maka Kemudian Tuntutan Untuk Melakukan Proses Transformasi Pendidikan Yang Lebih Adaptif Yang Lebih Mampu Untuk Memberikan Pendidikan Pendidik Apa Namanya Ritme Pendidikan Yang Sesuai Dengan Minat Pakat Para Santri Itu Menjadi Penting Bagi Pesantren Selain Juga Dengan Alasan Yang Lain Tapi Yang Paling Penting Itu Adalah Proses Pembelajaran Pesantren Tidak Hanya Bertumpu Atau Tidak Hanya Melulu Berkutat Pada Pembelajaran Yang Sifatnya Konvensional Artinya Dengan Pemanfaatan Dunia Teknologi Dunia Pesantren Juga Niscaya Niscaya Untuk Melakukan Transformasi Begitu Mbak Hiki Terima kasih Kak Wildan Telah Menjawab Jadi Mengapa Kita Harus Melakukan Atau Pondok Pesantren Harus Melakukan Transformasi Di bidang Pendidikan Menurut Dokter Wildan Tadi Jadi Pondok Pesantren Itu Sudah Kita Lihat Dari Sejak Dahulu Bahwasannya Di negara Indonesia Ini Sangat Banyak Atau Dimulai Dari Awal Adalah Pendidikan Yang Mana Berbasis Pesantren Untuk Itu Kenapa Kita Harus Melakukan Transformasi Karena Sangat Penting Jadi Jangan Sampai Pendidikan Yang Mana Berbasis Pondok Pesantren Itu Ketinggalan Atau Ketinggalan Jauh Oleh Instansi Yang Lain Walaupun Kita Pondok Pesantren Jangan Sampai Ketinggalan Betul Kak Wildan Ya Baiklah Melanjutkan Yang Kedua Yakni Apa Yang Perlu Pondok Pesantren Lakukan Untuk Menjaga Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Mohon Kak Wildan Tentu Banyak Hal Yang Bisa Dilakukan Dan Itu Sudah Dilakukan Oleh Banyak Pesantren Dalam Artian Pesantren Kan Tidak Bisa Kemudian Kita Hanya Melihat Dari Satu Sisi Bahwa Disitu Hanya Memberikan Pembelajaran Yang Sifatnya Tapa Kufidin Memang Pada Pada Ujung Pangkalnya Memang Pada Pemahaman Keagamaan Tapi Kan Banyak Pesantren Fokus Pendidikan Pada Bidang Misalnya Pada Bidang Skill Pada Bidang Jurnalistik Atau Kemudian Pada Bidang Bidang Yang Lainnya Maka Itu Salah Satu Proses Yang Diambil Oleh Beberapa Pesantren Dengan Fokus Dan Konsentrasi Atau Kemudian Kita Mengenalnya Sebagai Pesantren Takhosus Bidang Apa Bidang A Bidang B Dan Sebagainya Yang Memang Sudah Didesain Secara Awal Nah Itu Salah Satu Proses Transformasi Untuk Kemudian Bisa Mengangkat Bahwa Santri-Santri Yang Ada Di Sana Mempunyai Kepakaran Di Dalam Bidang Tertentu Yang Kepakaran Itu Yang Selama Ini Kita Persepsikan Bahwa Pesantren Adalah Lembaga Yang Mengajarkan Dalam Konteks Pendidikan Islam Ansih Nah Tapi Kemudian Di Dalam Proses Transformasinya Banyak Pesantren Yang Juga Meintegrasikan Pelbagai Keilmuan Untuk Kemudian Diberikan Kepada Para Anak Didiknya Kepada Para Santrinya Nah Apa Saja Yang Kemudian Bisa Ditransformasikan Kalau Dalam Konteks Saat Ini Bagaimana Kemudian Kita Tidak Melulu Berbicara Tentang Kelembagaan Atau Eksistensi Kelembagaan Pesantren Tapi Juga Kita Punya Semacam Perhatian Yang Lebih Kepada Para Santri Yang Ada Di Pesantren Artinya Bahwa Kemudian Sebesar Apapun Proses Transformasi Kelembagaan Yang Dilakukan Tapi Kalau Tidak Ada Perhatian Kepada Para Santri Dalam Arti Memberikan Semacam Pembekalan Yang Spesifik Yang Mendalam Yang Sistematis Yang Komprehensif Artinya Proses Kelembagaan Itu Tidak Menjadi Sesuatu Yang Hias Artinya Tidak Berhasil Nah Kalau Kita Kaitkan Dengan Hari Santri Saat Ini Bahwa Tema Santri Saat Ini Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan Santri Dan Kemudian Dengan Proses Transformasi Kelembagaan Di Dunia Pendidikan Santren Maka Kemudian Saat Ini Itu Punya Semacam Tuntutan Untuk Bisa Berkontribusi Berperan Menjaga Martabat Kemanusiaan Nah Mbak Vicky Kalau Dulu Santri Dan Apa Namanya Kelembagaan Santren Para Ulama Para Santri Itu Ikut Terlibat Di dalam Proses Perjuangan Kemerdekaan Artinya Proses Yang dilakukan Adalah Membebaskan Dari Belenggu Penjaja Untuk Memerdekakan Republik Ini Jadi Perjuangannya Sungguh Berat Dan Panjang Dan Itu Sudah Dilakukan Oleh Para Santri Nah Tantangan Saat Ini Dengan Proses Transformasi Kelembagaan Pada Satu Sisi Pada Tiri Pesantren Tapi Pada Sisi Yang Lain Santri Yang Notabene Adalah Mereka Yang Sehari-hari Berada Di Pesantren Mereka Mereka Punya Tuntutan Atau Mereka Dituntut Untuk Menghadapi Tantangan Yang Berbeda Tantangan Yang Berbeda Itu Adalah Tantangan Untuk Bisa Memanusiakan Manusia Memartabatkan Derajat Kemanusiaan Menjaga Martabat Kemanusiaan Tentu Tantangan Itu Juga Harus Didukung Oleh Semacam Transformasi Pendidikan Yang Berada Di Pesantren Misalnya Para Santri Sebenarnya Sudah Terbiasa Di Pesantren Itu Diajarkan Berdialektika Berdiskusi Berbah Sulmasail Artinya Membahas Sebuah Persoalan Yang Tidak Terbatas Pada Satu Apa Namanya Yang Tidak Terbatas Pada Satu Pemahaman Kita Melihat Di Dalam Proses Tradisi Bah Sulmasail Yang Saat Ini Berada Di Pesantren Mulai Dari Awal Hingga Sekarang Dimana Mereka Berdiskusi Berdialektika Intinya Intinya Tidak Ada Keilmuan Yang Tunggal Di Pesantren Tidak Kemudian Pesantren Itu Membatasi Atau Menjadikan Sebagai Lembaga Yang Memenjarakan Pemikiran Para Santri Tapi Juga Memberikan Semacam Istilahnya Dialektika Keilmuan Para Santri Untuk Tidak Berhenti Menghakimi Satu Pendapat Pendapat Yang Paling Benar Sementara Pendapat Yang Lain Yang Salah Hal Sifatnya Meniscayakan Pesantren Untuk Bertransformasi Tidak Hanya Dalam Konteks Kelembagaannya Dari Sisi Infrastrukturnya Dari Sisi Pengembangan Teknologi Informasinya Tapi Dari Sisi Pembekalan Pembelajaran Atau Peningkatan Kecerdasan Para Santri Untuk Bisa Mengatasi Atau Menghadapi Perbagai Tantangan Terutama Tantangan Kebangsaan Dalam Konteks Beragama Berbangsa Dan Bernegara Saya kira Itu Mbak Fikir Baik Terima kasih Kak Wildan Atas jawabannya Jadi Apa sih Yang perlu Apa sih Atau Bagaimana Cara kita Menjaga Eksistensi Pesantren Dan Menurut Kak Wildan Dalam Kita Menjaga Eksistensi Pesantren Agar Selalu Di depan Ataupun Tidak Ketinggalan Jauh Dari yang Lain Di antaranya Adalah Selalu Mengasah Atau Mengadakan Di pondok Pesantren Itu Adanya Sekil Kemampuan Jadi Tidak Hanya Belajar Kitab Kuning Saja Tetapi Teknologi Juga Tidak Kalah Saing Dari Yang Lainnya Dan Juga Tidak Tidak Dan Juga Kita Tidak Tidak Monoton Hanya Belajar Dalam Berbentuk Salaf Tetapi Sudah Mengikuti Zaman Yang Mana Sekarang Sudah Modernisasi Di Antaranya Belajar Komputer Dan Lain Sebagainya Dan Juga Ada Program Seperti Batsul Masail Dan Lain Sebagainya Itu Termasuk Cara Untuk Membangun Generasi Santri Untuk Menjaga Kak Wildan Yang Ketiga Langkah Apa Yang Harus Diambil Agar Kasus Kriminal Atau Bullying Tidak Tidak Terjadi Lagi Di Pondok Pesantren Yang Mana Telah Kita Lihat Akhir Akhir Ini Telah Maraknya Berita Bahwasannya Pondok Pesantren Ini Sudah Tercoreng Karena Kasus Bullying Atau Kriminal Jadi Bagaimana Langkah Yang Harus Diambil Kak Wildan Sebenarnya Itu Hanya Oknum Artinya Tidak Kemudian Bisa Dijeneralisasi Bahwa Pesantren Di situ Ada Bullying Di situ Ada Kekerasan Dan lain Sebagainya Dalam Regulasi-regulasi Yang sudah Diberikan oleh Direkturat Pendidikan Dinia Dan Pondok Pesantren Itu Bagaimana Kemudian Mengatasi Semacam Bullying Terhadap Anak Semacam Diskriminasi Dan lain Sebagainya Itu Semuanya Sudah Ada Aturannya Tapi Kemudian Memang Kita Masih Menemukan Hal-hal Yang Sifatnya Sepertu Itu Nah Yang Pertama Yang harus Dilakukan Tentu Peningkatan Kesadaran Yang harus Diberikan oleh Pesantren Artinya Semua Pihak Mulai Dari Pengasuh Di dalamnya Para pengurusnya Para santri Juga harus punya Pemahaman yang sama Tentang itu Bahwa Kemudian Tidak ada Semacam Diskriminasi Atau Pelabelan Pengejekan Dan lain Sebagainya Itu Hal-hal Yang memang Sifatnya Kecil Teknis Yang terjadi Artinya Sangat Berawal Dari Remeh Temeh Tapi Kalau Kemudian Terus Berlangsung Di pesantren Akhirnya Keluar Dari Pesantren Proses Tindakan Yang sifatnya Diskriminatif Tindakan Yang sifatnya Melabeli Orang Menjudge Orang Dengan Kata-kata Yang tidak Pantas Itu Akan Kemudian Bisa Terbawa Kepada Dunia Yang berada Di luar Pesantren Artinya Mereka Jangan Sampai Diberikan Semacam Contoh Yang seperti Itu Maka Kemudian Kesadaran Itu Menjadi Penting Yang kedua Tentu Harus Ada Ketegasan Dari Pesantren Sendiri Bahwa Kemudian Ada Sangsi Ada Di pesantren Pasti Ada Reward Dan Punishment Jadi Ada Penghargaan Dan Juga Ada Hukuman Nah Dalam Konteks Itu Harus Ada Punishment Yang Kuat Sangsi Yang Kuat Agar Tidak Terjadi Hal-hal Sifat Yang Seperti Itu Itu Beberapa Kemudian Perlu Semacam Kesadaran Bersama Yang Itu Harus Terus Disosialisasikan Bahwa Pesantren Tidak Mengajarkan Itu Semua Karena Itu Bagaimana Kemudian Mengatur Sedemikian Rupa Pembelajaran Yang Ada Di Pesantren Mulai Dari Awal Mulai Dari Santri Baru Dl. Itu Disusun Dengan Baik Dan Komprehensif Dari Sisi Pembelajarannya Dari Sisi Kemudian Bagaimana Mereka Punya Semacam Kehidupan Sehari-hari Pergaulan Sehari-hari Dari Pesantren Itu Dibiasakan Untuk Misalnya Jamnya Kedisiplinan Waktunya Jam Segini Melakukan Apa Jam Segini Melakukan Apa Dl. Sebagainya Itu Juga Harus Sudah Dipastikan Semacam Pengaturan Waktunya Agar Mereka Tidak Punya Semacam Kesempatan Untuk Mendiskriminasi Membuli Dan lain sebagainya Tentu itu Menjadi Kewajiban Dari kita Semua Terutama Dari pihak Pesantren Sebagai Pengasuh Di dalamnya Pengurus Keterlibatan Para pengurusnya Santri Dan semuanya Itu menjadi Semacam Keniscayaan Agar kemudian Hal-hal yang Sifatnya Seperti itu Tidak terjadi Saya Kira Itu Mbak Fiki Ya Terima Kasih Kak Wildan Baiklah Dari Pemaparan Kak Wildan Tadi Bahwasannya Langkah Yang harus Kita Ambil Dalam Meminimalisir Adanya Kriminal Atau Bullying Dalam Pesantren Itu Sebenarnya Mungkin Ada Sebagian Kecil Tetapi Lebih Ke Oknum Oknum Tersendiri Karena Pada Hakikatnya Dari Dulu Hingga Sekarang Pondok Pesantren Itu Selalu Mengedepankan Akhlak Betul Kak Wildan Iya Nah Kemudian Pondok Pesantren Juga Untuk Meminimalisir Adanya Kriminal Ataupun Bullying Jadi Dalam Segi Peraturan Itu Harus Ada Semacam Takziran Kalau Bahasa Pesantren Jadi Ada Hukuman Ketika Ada Yang Melanggar Gitu Baiklah Tadi Ada Pembahasan Mengenai Santri Yang Melanggar Jadi Timbul Pertanyaan Bagaimana Sika Seharusnya Pesantren Itu Memberi Edukasi Untuk Merespon Santri Yang Melanggar Mungkin Bisa Dijawab Kak Baik Memberikan Semacam Peringatan Dari awal Atau Teguran Dari awal Itu Menjadi Salah Satu Kunci Atau Indikator Untuk Kemudian Memastikan Agar Para Santri Itu Tidak Melaksanakan Atau Tidak Melakukan Hal-hal Yang Sifatnya Melanggar Artinya Bahwa Sosialisasi Bahwa Semacam Ini Itu Harus Disampaikan Di Awal Dan Dalam Setiap Pengajaran Artinya Pembelajaran Pembumian Karakter Jati Diri Sebagai Seorang Santri Itu Harus Selalu Disampaikan Oleh Para Ustadz Dan Ustadzah Agar Kemudian Dalam Sehari-hari Di Pesantren Para Santri Itu Tetap Menjaga Atau Kemudian Meningkatkan Karakter Yang Semakin Dewasa Yang Semakin Sadar Bahwa Oh Ini Tidak Benar Oh Ini Tidak Pantas Untuk Dilakukan Oh Ini Adalah Sesuatu Yang Di Luar Kewajaran Dan Sebagainya Artinya Mereka Mampu Membedakan Terhadap Beberapa Hal Yang Selama Ini Barangkali Terbiasa Dilakukan Sebelum Masuk Ke Pesantren Maka Setelah Masuk Di Pesantren Harus Ditegaskan Ini Begini Ini Begini Dan Sebagainya Tentu Itu Adalah Wajiban Kenis Hukuman Itu Menjadi Salah Satu Pilihan Agar Kemudian Mampu Memberikan Efek Jera Kepada Mereka Yang Melanggar Bagi Saya Selama Hukuman Itu Artinya Tidak Melampaui Batas Itu Menjadi Sesuatu Yang Wajar Karena Efek Jera Itu Agar Kemudian Kita Atau Santri Itu Betul-betul Faham Betul-betul Memahami Bahwa Itu Salah Sehingga Saya Mendapatkan Ini Nah Tos Saya Dulu Di Pesantren Pernah Mendapatkan Hukuman Dan Itu Yang Menyadarkan Saya Agar Kemudian Tidak Melakukan Itu Karena Itu Sudah Jelas Jelas Salah Artinya Ada Efek Jera Kalau Orang Biasanya Tidak Pernah Diberikan Efek Jera Biasanya Kemudian Akan Nyaman Artinya Pada Zona Nyaman Untuk Melakukan Sesuatu Yang Sebenarnya Menyimpang Yang Sebenarnya Salah Jadi Cara Edukasi Untuk Merespon Santri Yang Melanggar Menurut Kak Wildan Sendiri Diantaranya Adalah Teguran Yang Mana Titik Awal Dari Sebuah Pelanggaran Itu Harus Ditegur Agar Bisa Berubah Kemudian Dari Segi Pengurus Ataupun Asatid Dan Ustazah Di Pondok Pesantren Harus Menegaskan Bawasannya Ketika Ada Peraturan Yang Dilanggar Ataupun Ada Pelanggaran Maka Harus Dikenakan Sanksi Atau Ditazir Yang Mana Agar Santri Tersebut Yang Melanggar Itu Bisa Jerah Dan Juga Bisa Mendidik Karakter Santri Agar Meminimalisir Adanya Kriminal Dan Bullying Serta Menjadikan Nama Santri Itu Tidak Tercoreng Selanjutnya Kak Wildan Bagaimana Peran Pendidikan Pesantren Dalam Pembinaan Akhlak Di Era Globalisasi Yang Mana Kita Lihat Pada Masa Sekarang Ini Banyaknya Oknum Oknum Bahkan Di Sosial Media Itu Sendiri Banyak Mencaci Maki Adanya Pondok Pesantren Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Hakikatnya Pondok Pesantren Itu Lakukan Seperti Yang Kejadian Yang Telah Marak Itu Mohon Kak Wildan Baik Terima kasih Sebenarnya Saya Tidak Terlalu Menangkap Apa Pertanyaannya Mbak Salma Tapi Mbak Memahami Bahwa Sebenarnya Yang Ditanyakan Adalah Sesuatu Yang Seharusnya Tidak Terjadi Pesantren Tapi Justru Terjadi Maka Kemudian Banyak Orang Yang Sinis Memberikan Pretensi Atau Kemudian Hanya Asumsi Bahwa Pesantren Sudah Tidak Lagi Mengajarkan Itu Bagi Saya Itu Tidak Pas Juga Artinya Bahwa Kemudian Orang Yang Bersuara Di Luar Tidak Tahu Terhadap Dunia Pesantren Dunia Pesantren Secara Umum Hingga Saat Ini Itu Kemudian Berjalan Sebagaimana Biasanya Kalau Kita Lihat Di Pesantren Bagaimana Sistem Pengajaran Di Pesantren Diberikan Bagaimana Penggembelengan Santri Dalam Konteks Disiplin Bagaimana Mereka Kemudian Menjalankan Aktivitas Secara Baik Menjalani Ibadah Praktik Ibadah Dan Sebagainya Berjamaah Berdiskusi Berdialektif Bagaimana Semuanya Itu Kemudian Menjadi Semacam Modal Sosial Sekaligus Modal Intelektual Bagi Para Santri Ketika Kemudian Mereka Akan Keluar Dari Pesantren Menjadi Alumni Pesantren Artinya Mereka Sudah Siap Seluruh Pesantren Selama Ini Memberikan Berkel Tentang Itu Semuanya Kita Saya Terutama Itu Sangat Dengan Sistem Pembelajaran Sistem Ketika Semuanya Semuanya Sering Mendengar Tuntutlah Ilmu Walau Kenegeri Cina Untuk Ulma Walau Bissin Lalu Kemudian semacam motivasi-motivasi lainnya yang membangkitkan semangat saya pada satu sisi. Tapi juga pada sisi yang lain, pesantren juga menanamkan semacam bagaimana mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Nasionalisme dalam konteks sisi narasi historis yang diajarkan di pesantren itu kemudian diberikan kepada kita semua dan kita menyadari saat ini bahwa ulama dan para santri dan kemudian secara kelembagaan pesantren punya peran dan sumbangsi yang cukup besar terhadap perjalanan Republik ini. Maka kemudian keberadaan santri atau eksistensi dunia pesantren dan santri itu tidak bisa dianggap begitu saja. Artinya kita semua on the track untuk kemudian bisa mampu melahirkan para ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama dan itu hanya bisa didapatkan dari dunia pesantren. Itu pandangan saya. Baiklah, terima kasih Kak Wildan. Jadi menurut Kak Wildan sendiri, pendidikan ataupun pembinaan akhlak di era globalisasi dalam pesantren itu benar-benar dimulai dari pondok pesantren sendiri. Jadi santri itu dituntut atau diajarkan bagaimana cara menghadapi masyarakat yang pastinya. Bagaimana memiliki rasa intelektual yang tinggi. Jadi dapat mewujudkan atau menciptakan dalam sebuah pondok pesantren itu santri-santri yang memang berbobot dan mampu untuk menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, bagaimana Kak posisi pesantren dalam kebijakan sistem pendidikan nasional? Ya saya kira dengan rekognisi terhadap pesantren mulai dari Kepres tentang hari santri lalu kemudian ada peraturan presiden tentang dana pesantren dan lain sebagainya. Saya kira juga dalam konteks pendidikan pesantren dengan konsep ada muadalah lalu kemudian ada apa istilahnya mahadali dan lain sebagainya itu sebagai afirmasi dan rekognisi terhadap dunia pesantren. Nah secara jauh lebih umum saya kira tidak pas kalau saya menjawab. Artinya lebih pas itu kepada Pak Basna. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih Bapak. Setelah kita banyak berbincang tadi mengenai pondok pesantren, yang mana mereka atau pondok pesantren itu selalu mengedepankan akhlak daripada yang lainnya. Karena akhlak itu lebih utama. Begitu Bapak, Kak Wildani. Jadi pondok pesantren merupakan wadah di bidang pendidikan ataupun yang lainnya. Karena pondok pesantren sendiri merupakan pendidikan non formal yang berbasis Islam, yang di dalamnya itu terdiri dari ada santri, kiai, masjid, dan mengkaji kitaplu kuning, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak, Kak Wildani, setelah kita berbincang tadi, dari rukun-rukun adanya pondok pesantren itu sangatlah banyak, yang diantaranya ada kiai, santri, dan lain sebagainya. Tetapi setelah kita banyak melihat di dunia luar itu banyak pondok, yang mana bukan berbasis pesantren, hanya pondok saja. Seperti pondok-pondok tahfid Quran, terkadang hanya ustadz, bukan kiai secara langsung itu ada sanat keilmuannya. Jadi menurut Bapak, bagaimana pandangan mengenai pondok tetapi bukan pesantren? Saya kurang memahami pertanyaan Anda pondok tetapi bukan pesantren. Saya kira bahwa kemudian rukun-rukun pesantren, kita perlu membaca buku-buku misalnya Karangan Jamah Syaridofir. Di situ ada tentang pesantren, apa sih sebenarnya yang disebut dengan pesantren. Ada karya Justur atau Abdul Rahman Wahid, ada karyanya Pak Abdul Rahman Mas'ud, dan lain sebagainya. Saya kurang memahami pertanyaan Anda, tapi kalau yang Anda maksud bahwa kemudian di pesantren itu tidak ada sanat keilmuannya atau seperti apa, pesantren itu justru mengajarkan atau memperjelas antara sanat keilmuwan. Karena kita belajar kepada seorang kiai, kepada seorang alim. Bukan belajar kepada, katakanlah, kepada Syekh Google, kepada siapa yang tidak punya pengetahuan. Kalau pesantren Tafid, misalnya dia berarti mengajarkan, di dalamnya belajar tentang dunia tapi juga ada tahasus untuk menghafal Al-Quran. Saya kira tidak masalah tentang itu. Terima kasih. Maaf sebelumnya Bapak, Kak Wildan. Jadi yang dimaksud ini adalah bagaimana adanya pondok, yang disebut pondok pesantren, tetapi kiainya itu hanya, bukan kiai sesungguhnya, hanya berpakaian sorban dan lain sebagainya, tetapi bukan... Oke, saya tidak dalam konteks untuk menjawab itu ya, karena saya tidak tahu pesantrennya. Anda kan hanya asumsi itu. Ada orang yang pakai sorban atau lain sebagainya. Saya kira itu bisa kita... Baiklah, terima kasih Kak Wildan telah menyempatkan waktunya, yang mana di tengah-tengah kesibukan Panjedengan. Sebelumnya mohon maaf, karena mungkin adanya keterlambatan ataupun apa, tapi sangat begitu banyak ilmu yang saya dapatkan, khususnya untuk teman-teman juga sekalian, yang dapat diambil dari Panjedengan. Baik. Jadi terima kasih banyak, Kak Wildan. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan yang mana masih dalam tahap belajar juga. Baik. Terima kasih, Mbak Fiki. Dari saya, atas segala kekurangan, saya menyampaikan pertama terima kasih, dan yang kedua permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.